Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Salam Bagaimana kabarnya luar biasa amin Saya percaya setiap kita semuanya luar biasa amin Karena Tuhan senantiasa memberikan sukacita kepada kita amin Baik Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita rindu untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi amin Berapa orang yang percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita boleh lampaikan tangannya amin Haleluya Mari kita angkat pujian kita Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan masuk Yang gunung batu Yang bersama tangguh Hanya padamu hatiku percaya Kalam benar Kalam benar Kalam benar Dan kau tak berlindungan Ku mau selalu bersyukur Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Kalam benar Walang bumi berkoncang Tuncak Ya gunung batu Ya gunung batu Ya gunung batu Dan bersama tak Hanya padaku Tuhan, hatiku percaya Kaulah menara, kaulah menara Dan ku tak berlindungan Mari kita katakan kita, ku mau selalu bersyukur Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah, hatiku percaya Walau bumi berkoca, gunungku merancang Namun kasih setiapku tak berkira Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan Ku bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah, hatiku percaya Walau bumi berkoca, gunungku merancang Namun kasih setiapku, ku mau selalu bersyukur Haleluya Sebab cintamu padaku, takkan pernah berubah Hatiku percaya, walau bumi berkoca, gunungku merancang Namun kasih setiapku, tak berkira Haleluya 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 Haleluya, mari berikan cintamu tangan bagi Allah kita Haleluya Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita Untuk masuk dalam hadirat Tuhan Untuk kita boleh menerima firman Tuhan Biar firman Tuhan yang menguatkan dan bertumbuh dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Mari bawa kami ke gunung kudusmu ya Tuhan Menikmati keindahanmu Karena kami tahu di gunung kudusmu Kami boleh dipuaskan Roh kami boleh disegarkan Terima kasih Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita Mari undang roh kudus untuk membawa kita masuk dalam hadiratnya Naik ke gunung kudusnya Mari kita buka hati kita Terima kasih Tuhan Bawa ku ke gunung kudusmu Di tempat keriamanmu Biar kemuliaan melikupi hidupku Dan jiwaku dipuaskan Hanya dekatmu Itu yang ku perlu Kau sumber penghiburanku Dan kau yang ubahkan Air mataku Jari lembah yang bermata air Sebab itu ku memujimu Engkau waraku Mulutku Mulutku Kan selalu ku Cibu Dan angkat tangan Sembabu Tinggikan Namamu Yesus Kemulia Begimu Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini Dari awal bersama-sama kita katakan Bawa ku Amen Ke gunung kudusmu Di tempat keriamanku Biar kemuliaanmu Tuhan Biar kemuliaan Biar kemuliaan Menikupi hidupku Biar kemuliaanmu Tuhan 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 Engkau alam aku, mulutku kan selalu muci-Mu, dan nantar kau menghubungi sempatmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi, sebab itu ku mahu uci-Mu. Engkau alam aku, mulutku kan selalu muci-Mu, dan nantar kau menghubungi sempatmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi, sebab itu ku mahu uci-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkanku, Yesus kemuliaan bagi, sebab itu ku mahu uci-Mu. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan, aku dari kasih-Mu. Yesus hanya dalam namamu, ku temukan kuatku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, amin. Lihatlah ya Tuhan, tangan-tangan kami yang terangkan, kami memuji-Mu, kau alam kami. Biarlah setia mulut kami, sunat desa, memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya, Yesus kemuliaan bagi, sebab itu ku mahu uci-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus kemuliaan bagi. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagi. Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, segala pujian, kemuliaan, hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kasih-Mu indah Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak lebih dalam lagi kau tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan. Sehingga kami menikmati kau di hadirat-Mu ya Tuhan. Di gunung kudus-Mu ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau lah kekuatan kami. Biarlah setiap mulut kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Mari Tuhan, engkau mengurapi firman-Mu ini Tuhan. Yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga firman-Mu ini bersungguh ya Tuhan menguatkan kami. Memotivasi kami untuk kami semakin hari. Semakin merindukan dan mencinta yang kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu lebih lagi ya Tuhan. Mari Bapak kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicara lah ala roh kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amen. Haleluya. Salam saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu saudara yang luar biasa dalam saluran kotba pendeta. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Biarlah kasih Yesus senantiasa mengalir dalam kehidupan kita semua. Renungan kita pada hari ini dalam Roma 10 ayat 9 firman Tuhan berkata. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Salah satu syarat kita menerima keselamatan adalah dengan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tidak cukup hanya percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat tanpa adanya pengakuan dari kita bahwa Dia adalah Tuhan. Bagaimana Juru Selamat itu menyelamatkan bila Dia tidak mempunyai kuasa sebagai Tuhan yang dapat mengampuni serta membebaskan orang dari jebakan Iblis. Sebagaimana kita ketahui saudara banyak ajaran saat ini semakin meraljalela yang menyebarkan ketidakbenaran mengenai Tuhan. Hal ini tidak usah heran saudara karena Tuhan telah mengingatkan kita akan datangnya Sang Pendusta dan Pendurhaka. Roh Antikristus akan semakin menyebarkan pengaruhnya serta berusaha untuk dapat menyesatkan banyak orang dari iman yang diakininya. Yesus adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Isaac dan Yaakob. Ia adalah Tuhan yang senantiasa terus memberikan pernyataannya tentang dirinya pada manusia yang diselamatkan dari dosa. Percaya Yesus tidaklah bisa hanya setengah-setengah saudara. Kita tidak bisa percaya Yesus hanya sebagai juru selamat. Kita harus percaya penuh bahwa dia juga adalah Tuhan. Amen. Sebab dia bukan hanya juru selamat tapi dia adalah Tuhan dan dia adalah Allah. Seorang murid Yesus yang bernama Thomas bersujud di hadapannya sambil berkata, Tuhanku dan Allahku. Saudara Thomas menyadari siapa Allah sesungguhnya. Dan tidak hanya Thomas tapi juga semua murid Yesus menyadari bahwa Yesus adalah Allah. Tidak hanya manusia tetapi juga Tuhan dan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saulus orang Yahudi yang sangat berpengaruh. Dia betapa bencinya pada Yesus. Dan ia mengejar-ngejar orang yang mengikut Yesus. Menganiaya serta mengajarkan setiap orang yang percaya padanya. Namun di tengah jalan menuju Damsik tiba-tiba ada cahaya dari langit menimpa dirinya. Serta menyilaukan matanya. Lalu Saulus mendengar suara datang dari langit dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, akulah Tuhan yang engkau aniaya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menjadi manusia yang bernama Yesus. Tidaklah suatu kebetulan Allah menyuruh Maria dan Yusuf memberi nama Yesus. Yesus berasal dari kata Ibrani, yakni Yehoshua yang artinya Yahweh. Yang artinya menyelamatkan. Nama yang disandang Yesus tidaklah sekedar nama yang hanya menempel pada manusia biasa. Namun nama itu digunakannya untuk menunjukkan hari ini siapa dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Allah yang sanggup menyelamatkan. Dengan demikian Mesias atau Juru Selamat haruslah Allah sendiri. Agar kriteria suci itu terpenuhi. Suci untuk menjadi tebusan dosa manusia. Saudara yang terkasih, sekali lagi Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Ia adalah Hakim yang maha agung dan maha besar. Raja segala raja, penguasa di surga dan di bumi. Percayalah dan jangan pernah goyah pada Tuhan Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas kehidupan, kesehatan, bahkan serta berkat-berkatmu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan firmanmu ya Bapak. Mari Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Engkau yang menguatkan kami, meneguhkan kami dengan firmanmu ya Tuhan. Yang mengajarkan kami untuk kami tetap percaya kepada engkau. Engkau lah Tuhan kami, engkau lah Allah kami, engkau lah penyelamat kehidupan kami. Engkau yang menyelamatkan kami dari kehidupan dosa kepada kasih karuniamu ya Tuhan. Kini kami hidup di dalam anugerahmu ya Bapak. Kami mengucap syukur buat karyamu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati setiap kehidupan umat-umatmu. Khususnya yang ada di saluran khutbah pendeta ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang saat ini mereka alami. Engkau Tuhan yang tahu kedalaman hati mereka. Saat ini mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang terikat Tuhan bebaskan. Mereka yang lelah mereka mendapatkan kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan. Mereka yang letih lusuh. Mereka boleh ya Tuhan disegarkan oleh engkau ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan setiap pergumulan permasalahan yang mereka alami. Tuhanlah sebagai jawaban dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan yang membuka jalan. Sehingga jawaban-jawaban doa mereka sudah diterima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Rumah tangga demi rumah tangga. Suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati apapun yang mereka lakukan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha, pekerjaan mereka, bisnis mereka, pelayanan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang dalam studi mereka. Tuhan memberkati studi mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati masa depan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan. Ulurkan tanganmu ya Tuhan untuk membuka setiap pintu-pintu anugerahmu. Sehingga mereka boleh bekerja. Mereka boleh ya Tuhan mendapatkan pekerjaan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang merindukan anak. Mereka yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau yang memberkati seluruhnya ya Tuhan. Apapun yang mereka rindukan. Tuhan jawab setiap kerinduan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kota kami. Biarlah kiranya kasih karunia. Damai sejahtera yang daripada Tuhan. Turun atas bangsa kami. Turun atas kota kami Tuhan. Kesejahteraan kota bangsa kami kami taruhkan ke dalam tanganmu. Kami berdoa buat seluruh gereja-gerejamu. Buat seluruh hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Kasih Allah yang mempersatukan seluruh gereja-gerejamu. Seluruh hamba-hambamu bergandengan tangan. Untuk memberitakan Injilmu Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami. Berkati pemerintahan kota kami. Mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan hikmat kebijaksanaan atas mereka dalam memimpin bangsa maupun kota kami ya Tuhan. Terima kasih tutup bungkus dengan kuasa daramu. Bentengi dengan api kudusmu sehingga semua boleh aman. Dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Absalam. ありa anda. Terima kasih. Tuhan Yesus. 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 Terima kasih.